So, di video kali ini, kita akan touring dari Pulau Sumbawa menuju sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok NTB. Oke, rutenya cukup jauh yang harus ditempuh, karena jarak yang akan kita lalui hampir 400 km total tripnya. Dan kita akan menyebrang dengan kapal feri dari Pelabuhan Pototano Sumbawa ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Setelah dari Lombok Timur, kita akan lanjutkan perjalanannya sampai ke sirkuit Pertamina Mandalika. Oke, teman-teman. Balik lagi bersama saya, Irfan Verdi. Nah, di flow kali ini, kita mau touring nih. Dari lokasi kita sekarang, di Nangatumpu, tepatnya di Kabupaten Dompu ini, akan meluncur menuju sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok. Yap, tentu perjalanan kita ini, akan nyebrang pulau ya. Pastinya bakal seru banget, perjalanan dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Dengan tujuan sirkuit Pertamina Mandalika. Pokoknya ikutin saja video kali ini, teman-teman. Dan jangan di skip-skip ya. Biar nggak kelewatan. Pemandangan yang luar biasa selama di perjalanan. Oke? Vibes di puncak Nangatumpu ini, benar-benar indah sekali. Bagaimana tidak? Sudah, suguhan yang diberikan Laut Teluk Saleh yang memukau di bawah sana. Ini sangat mempesona sekali sih. Coba deh, dibayangin. Kalau kalian lagi motoran di sini. Wah, ini benar-benar sensasinya luar biasa. Keren banget ini jalan. Serius. Sepanjang jalan lintas di Mas Sumbawa, kita tentu akan disuguhkan dengan pemandangan yang bagus gitu. Mulai dari view perbukitan, gunung, kemudian ladang jagung, terus pemandangan sawah, dan juga view laut di daerah pesisir. Dan akhirnya, perjalanan kita pun sudah di area perbatasan nih, teman-teman. Disinilah batas antara wilayah Kabupaten Dompu dengan wilayah Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian setelah melawatinya, berarti kita sudah keluar dari wilayah Kabupaten Dompu. Wih, ada hewan ternak nih. Kerbau yang sedang menikmati sarapan. Setelah kita melewati daerah perbatasan tadi, kita pun sekarang sudah di Kabupaten Sumbawa. Perjalanan masih jauh sekali ya, teman-teman. Untuk sampai ke sirkuit Pertamina Mandalika. Nah, dari sini saja, masih 4 jam lebih nih. Perjalanan untuk ke Pelabuhan Pototano. Buatnya berangkai Pelau Lombok. Jadi, kita nikmatin saja perjalanannya. Apalagi dengan suguhan view yang indah begini. Kalau diperhatikan, banyak genangan air ya, dari tadi. Sepertinya semalam habis hujan deh, di daerah ini. Ya, view-nya ini asli keren. Ini di daerah pesisir Labuan Jambu ya, teman-teman. Widi. Hijaunya tanaman jagung di atas bukit. Itu sangat indah sekali ya. Dan feel-nya enak banget ini jalan. Padahal sudah ratusan kali loh. Saya melintasi jalan ini. Tetap saja gitu, saya selalu dibuat terpesona dengan keindahan view-nya ini. Apakah teman-teman yang biasa melintasi jalan ini merasakan hal demikian juga? Cuacanya sangat mendukung sekali ya. Perjalanan turing kita ke Pulau Lombok. Dan langitnya ini walaupun sedikit berawan, tetapi langitnya ini tetap biru cerah gitu. Kita berharap saja semoga cuacanya akan terus cerah begini selama di perjalanan menuju sirkuit Pertamina-Mandalika. Dan sekarang kita sedang melintas di Desa Labuan Jambu di Kesempatan Tarano. Yap, hati-hati. Sebab sepanjang jalan ini kita akan sering sekali ketemu berpas-pasan dengan bus dan truk yang bermuatan berat. daerah pesisir Labuan Jambu benar-benar jalanan tepi laut yang mantap joss abis. Ya, beginilah suasana kalau kita turing di jalur Sumbawa teman-teman. Kita akan menemukan jalan-jalan indah begini. Uhui! Pokoknya teman-teman kalian nikmatin saja deh view yang sahdu seperti ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau melintas di desa-desa kecil begini jalanannya cenderung sepi teman-teman. Ini kita sudah di daerah Teluk Sentong Kesempatan Pelampang. Teman-teman lihat deh itu bangunan yang manjulang tinggi. Itu adalah pabrik jagung yang berada di wilayah Pelampang ini. Akan selalu kita dapat jumpai pabrik jagung sepanjang jalan ini. Mulai dari Sumbawa terus masuk dari Dompu sampai dengan daerah Tibima. Itu tidak lain karena ladang jagung di pulau Sumbawa ini banyak. Kita tidak sedang bergoyang ini guys ya. melainkan ini jalannya yang bergelombang. Yang bikin kita serasa lagi naik sampan di tengah laut sana. Yang nyatanya kita lagi di atas motor ini guys. Teman-teman harus cobain deh kapan-kapan touring ke Pulau Sumbawa. Karena keindahan alamnya sepanjang jalur ini benar-benar pol keren habis. Sepanjang jalan ini benar-benar disuguhin sama pemandangan yang bagus gitu. Ini kita di kecepatan 70 km per jam di jalanan lurus. Ketika jalan lurus kayak gini ya kan. Kecepatan segini tuh kayak pelan gitu. Padahal udah laju banget ini motornya. Kalau untuk jalannya di jalur lintas di masuk bawah bisa dibilang 85 sampai 90 persen mulus. Ada memang daerah-daerah yang dilintasi yang asfalnya bolong dan jalannya bergelombang gitu. Tapi gak banyak kok. Kita masih di daerah Pelampang ya ini. Karena wilayah Kabupaten Sumbawa ini panjang sekali dilaluinya. Sebab itulah perjalanan ke Pelabuhan Fototano butuh waktu agak lama berjam-jam untuk sampai di lokasi penyeberangan. Oke kita melipir bentar ya di SPBU depan. Untuk ngisi bensin dulu. Sebab indikator bensin ini dari tadi sudah kelap kelip soalnya. di 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 Terima kasih telah menonton Inilah asiknya Kalau jalanan lalu lintasnya Sopi begini Jadi kita pun bisa Melaju tanpa ada hambatan Cuman tetap Mau kondisi Bagaimanapun jalannya Waspada dan hati-hati itu Perlu ya Pokoknya kita harus mengutamakan Safety riding Teman-teman Ternyata sudah banyak loh Para youtuber Motovlog Yang sudah melintasi jalan ini Dengan kendaraannya Iya ada yang nyebrang Dan para motovlog Biasanya nyebrang Dari Pulau Lombok Dan melintas disini Menuju Labuan Bajo Dari mereka Banyak yang bilang Bahwa ini Jalur terindah Sudah banyak yang datang langsung Ngerasain ngetrip Di Pulau Sumbawa Lewat jalur ini Buat teman-teman Di luar Sumbawa Yang mau touring Di jalur ini Tak perlu khawatir ya Akan dibegal Sama orang gitu Di jalan Karena gak pernah ada Semua sekali Kasus kayak gitu-gituan Disini Hanya saja Mesti harus hati-hati Karena suka ada Hewan ternak Sapi atau kerbau Yang suka melintasi jalan Itu saja sih Selebihnya No problem Karena saya sudah biasa Melintasi jalur ini Hampir tiap minggu Mau itu berkendara Saat siang-siang gini Ataupun solo riding Di malam harinya Jadi Aman-aman saja Kalau melintas Di jalur ini Oke Kita pun sekarang Sudah Di Sumbawa Besar Dan Kita mampir Di pom bensin Lagi Buat Ngisi Bensin ini Motor Ya kalian tahulah Kalau tangki bensin Aerox Itu kecil Jadi Dia harus sering-sering Keluar masuk Pomp bensin Kalau saat dipakai Turing Jauh begini Asli Jalurnya ini Segar banget Oh enak Pol deh Pokoknya Saat ini Kita sudah Di daerah Reh Di Kebupaten Zumbawa Teman-teman Lihat deh Di sisi Kanan jalan Kalau Di sepanjang Jalan ini Terdapat Warung Jagung rebus Nah Yang berlejar Banyak banget Jagung Di sini tuh Enak-enak Sering Soalnya Saya mampir Makan jagung Di sini Kalau Saat Reading Dari Lombok Menuju Bima Menu Andalan Saya tuh Jagung Robus Ditemani Minum Air Kelapa Muda Itu Enak Banget Teman-teman Selain Untuk Makan Jagung Ini Bisa Buat Pilihan Tempat Beristirahat Loh Bagi Pengendara Yang sedang Melakukan Perjalanan Jauh Seperti Yang kita Lakukan Saat ini Warung 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 Semacam Ini Sangat Dibutuhkan Banget Ini Semacam Res Area Mini Jadi Kalian Bisa Beristirahat Sebentar Dari Lelahnya Berkendara Sembari Menikmati Jagung Rebus Plus Kopi Panas Dan Makanan Hangat Lainnya Yang Dijajakan Di sini Teman-teman Itu Bisa Menjadi Kebutuhan Bagi Yang Sedang Dalam Perjalanan Lintas Antar Kabupaten Maupun Lintas Provinsi Begitu Dari Sisi Belakang Saung Kita Disuguhi Dengan Pemanangan Persawahan Yang Hijau Dan Tentu Suasanya Di sini Sejuk Walaupun Siang-siang Begini Kalau untuk SPBU Pengisian Bensin Di sepanjang Wilayah Sumbawa Bima Banyak Jadi Tenang Saja Terus Warung Makan Dan Mini Market Tentunya Hampir Tiap-tiap Daerah Yang Dilintasi Ada Teman-teman Jadi Saya harus Racunin Kalian Untuk Cobain Jalan Di Jalur Ini Kapan-kapan Ya Yang penting Kalian Sudah Lihat Dulu Video Ini Baru Itu Nanti Menentukan Bagaimana Kedepannya Itu Kan Mungkin Ada Planning Tahun Ini Atau Tahun Depan Mau Jalan-jalan Ke Pulau Sumbawa Bagi Kalian Teman-teman Di Luar Sana Akhirnya Kita Ketemu Hujan Juga Tapi Halamulilanya Saya Bawa Jas Hujan Teman-teman Jadi Perjalanan Pun Menuju Lombok Gak Terhambat Sama Sekali Dengan Cuaca Hujan Begini Pokoknya Disini Banyak Tikungan Keren Yang Akan Kita Jumpai Sepanjang Jalan Yang Pinggir Lautnya Gini Sebenarnya Dari Puskesmas Beur Labuan Burung Dari Kejauhan Disana Tadi Kalau Dilihat Daerah Alas Ini Sudah Mendung Parah Eh Ternyata Benar Hujannya Deras Banget Ini Tadi Pas Berhenti Gunain Jas Hujan Di Depan Polsek Beur Kata Orang Disana Tadi Kalau Hujannya Ini Sudah Hampir Satu Jaman Gitu Hujannya Awet Kalau Begitu Semoga Saja Di Pulau Lombok Nanti Gak Hujan Seperti Ini Supaya Kita Nyampe Di Sirkut Mandalika Gak Terlalu Kemaleman Wah Yang Benar Saja Dong Saking Deras Hujan Sampai Air Hujannya Ini Pun Berangin Jalan Guys Airnya Sampai Rembes Penuhin Jalan Dong Ini Lokasi Selanjutnya Ini Kita Sudah Di Daerah Labuan Alas Juga Ini Hujannya Masih Deras Banget Loh Teman Teman Jadi Kita Harus Ekstra Hati Hati Saja Karena Jarak Pandang Pun Kita Kedepan Pendek Sekali Ini Mengharuskan Kita Pelan Pelan Saat Suasa Hujan Deras Begini Biar Nggak Ada Eksiden Pokoknya Kita Harus Mengutamakan Safety Walaupun Lambat Yang penting Kita Sampai Tujuan Dengan Selamat Alhamdulillah Nyampe Sininya Nggak Hujan Tadi Hujannya Hanya Sampai Di Daerah Ala Saja Setelah Riding Ratusan Kilometer Akhirnya Kita Sampai Juga Di Pelabuhan Pototano Sumbawa Kita Langsung Saja Menuju Ke Loket Tiket Untuk Kendaraan Roda 2 Di Bagian Paling Kanan Untuk Sepeda Motor Yap Kita Antri Dulu Teman Teman Nanti Kita Lanjut Lagi Dan Langsung Disuruh Masuk Kita Ke Kapal Ferry Oleh Petugas Oke Kita Langsung Diarahkan Parkir Di Sebelah Kanan Yap Saatnya Kita Parkirin Motornya Dulu Ya Sekarang Jam 4 Kurang 10 Menit Sore Hari Kita Sudah Berada Di Dalam Kapal Muatan Kapalnya Pun Ini Nggak Full Penuh Masih Ada Space Kosong Di Depan Ini Walaupun Di Bagian Belakang Sana Kendaraan Terparkir Penuh Selama Di Perjalanan Satu Belum Makan Apapun Loh Teman Teman Jadi Kita Langsung Naik Ke Atas Saja Buat Sari Makanan Nah Seperti Ini Tanpa Kursi Untuk Penumpang Kapal Kemudian Di Depan Sana Ada Stand Penjual Makanan Di Pojok Kanan Sepertinya Saya Akan Belipop Mie Saja Nanti Makan Nasinya Pas Kita Nyampe Di Lombok Teman Teman Yang Penting Sekarang Ada Buat Ngeganjel Tepor Dulu Tepor E Tepor 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 selamat menikmati tadi pas berangkat saat lepas sandar di pelabuhan Koto Tano itu sekitar jam 3.35 dan saat ini sudah jam 5.45 sore yang berarti 2 jaman lebih untuk sampai disini yep ini bentar lagi ya kita akan segera bersandar di pelabuhan Kayangan Lombok Timur sambil kita menunggu kapal bersandar sebaiknya kita turun menuju ke motor untuk siap-siap melanjutkan lagi perjalanannya yuk yuk oke kita sudah siap-siap melanjutkan perjalanan kembali begitu pun dengan pemotor dan pemobil di depan itu deh kapalnya sudah diturunin ya yuk kita langsung gas saja dan ini keluarnya satu-satu secara bergiliran wah cuacanya sedikit mendung nih teman-teman yang penting di sini yang penting di sini gak hujan ya seperti di pulau Sumbawa tadi wih akhirnya kita pun sekarang riding di atas daratan pulau Lombok semuanya selamat datang di Lombok ya nah di depan kendaraan pada lagi ngantri masuk kapal teman-teman senang banget rasanya bisa main-main ke Lombok lagi sambil nanti mau nonton langsung event MotoGP tahun ini di sirkuit Pertamina Madalika yang tinggal beberapa minggu lagi eventnya itu sekalian juga kita akan lihat kondisi terkini dari sirkuit Pertamina Madalika nah depan sudah jalan raya guys oke kita langsung gas perjalanan menuju sirkuit Madalika pun kita lanjutkan dengan suasana yang seperti ini bagi yang belum tahu bahwa Sumbawa dan Lombok ini tuh satu provinsi ya cuma beda pulau saja karena ada beberapa yang mengira bahwa Sumbawa itu di provinsi NTT nah siapa nih yang begitu perjalanan touring kali ini ada daerah yang cuacanya panas terus mendung kemudian panas mendung juga ada sampai kita ngelewatin daerah yang lagi hujan pokoknya cuacanya itu gak nentu tergantung lokasi yang kita lewatin ya oh iya oh iya sekalian perjalanan menuju sirkuit Madalika sekalian juga saya mau cari tempat makan dulu karena memang masih lapar banget ini perut gak cukup banget hanya makan pop mie saja tadi ya tapi tenang di Lombok ini banyak sekali warung makan di sepanjang jalan ini disini makanannya enak-enak itu dia jadi soal makanan jangan khawatir kalau kita sedang berada di Lombok dari sini perjalanan menuju sirkuit Pertamina Madalika masih sekitar 2 jam yang berarti kita akan sampai sananya sudah malam ya teman-teman karena sekarang saja sudah jam 6 lewat seperti yang terlihat di layar speedometer suasana lalu lintas jalanan menuju kota Mataram ini terpantau padat ya sudah biasa kalau sore menjelang malam gini lalu lintas senderaannya sudah pasti rame di jalur ini selamat 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 menikmati selamat menikmati sekarang kita di jalan bypass bil mandalika dan sedang menuju bundaran sunggung yang berarti sebentar lagi kita akan segera sampai di lokasi tempat tujuan kok suasana jalan ini sepi sekali ya padahal masih jam 8 loh ini nah di depan adalah bundaran sunggung dan disini kita langsung belok kanan ya touring dari Sumbawa menuju Lombok memang josh banget perjalanannya sangat berkesan sekali ya teman teman akhirnya kita nyampe juga di sirkuit pertamina mandalika Lombok MTB wah senang banget rasanya nyampe sini juga walaupun sudah malam begini yup karena ini sudah malam jadi videonya kita lanjutin besok saja lagi ya selamat menikmati beginilah kondisi dari sirkuitnya sekarang yang lagi dalam penataan menyambut event MotoGP yang akan berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2023 dan ini kali keduanya MotoGP diadakan di sirkuit pertamina mandalika semoga saja acara yang nanti berjalan sukses dan meriah mungkin itu saja vlog touring kita kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like dan subscribe sekian video kita kali ini sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati